Tiga tersangka perambokan satu keluarga di Polomas Jakarta Timur kamis siang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Usai menjalani pemeriksaan medis, ketika tersangka yakni Yuspane, Alvin Sinaga dan Erwin Situmorang dipastikan segera menjalani poloses persidangan. Proses pelimbahan berkas berlangsung lama, akibat terkendala kondisi kesehatan ketiga tersangka. Setelah kemarin turun P21-nya dari kejaksaan, karena hari ini sudah selesai tugas kita untuk berkendala kondisi. Ada kejaksaan kebarukan itu pemeriksaan? Tidak, karena memang dari jauh-jauh awal, kita mencuri dengan penelitian itu supaya menerima kasih. Polisi menjerat ketika tersangka dengan dua pasal, yaitu pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman maksimal pidana mati. Kasus perambokan disertai pembunuhan ini terjadi pada akhir bulan Desember 2016. Pelaku yang berjumlah empat orang merampok kediaman Almarhum Do di Triyono, di Jalan Pulau Moseraya, Jakarta Timur. Satu tersangka yang menjadi otak perambokan, ramblan putar-putar, tewas ditembak kolisi. Nova Yul Hendry melaporkan untuk NET.